Anak-anak pengungsi rohinya dengan merdunya melantunkan ayat suci Al-Quran di Balai Mesraya Aceh atau BMA Banda Aceh pada minggu 31 Desember 2023. Pantauan seraminis.com sore itu, anak-anak pengungsi rohinya sedang bermain di samping Balai Mesraya Aceh menanti azan maghrib. Kemudian ketika ditemui, beberapa di antara pengungsi rohinya itu ternyata seorang Hafiz Al-Quran. Salah satunya, Abu Mufayyaz melantunkan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 281. Ayat tersebut bercerita tentang perintah Allah meninggalkan riba dan memberikan tenggang waktu bagi orang yang berhutang sampai memperoleh kelapangan. Sementara pengungsi rohin, Muhammad Junet juga membacakan surat Al-Fatihah didampingi anak-anak lainnya. Selanjutnya mereka kembali bermain layaknya anak kecil, menghabiskan waktu di sekitaran gedung BMA yang sudah dibatasi dengan garis polisi serta dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat. Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.